Salon mobil terkomplet wewewe ya nano keramik coating mobil itu perlu di coating enggak baru keluar dari dealer itu memang disarankan sekali untuk pemasangan nano keramik coating ter pertama diamond coating lapisan terakhir di drive-in memang sengaja kita keringkan kemarin tapi saya seperti ini ketebalan memang enggak setebal ini ya diamond kering dia lebih tebel jadi tidak ada flek hitamnya pengen ganti mobil harga jualnya gimana kalau untuk harga memang relatif sih kemudian dia tidak perlu dirawat lagi ya kalau enggak dirawat teman juga mas tahanan nano coating itu berapa tahun lebih dari dua tahun asalkan customer kan parteng coating gw beli cairan sendiri di aplikasikan sendiri di rumah mungkin sih harapannya lebih hemat membuka pot ada garansi dua tahun klaim mobil terjadi sesuatu di jalan yang saya mau kita aplikasi bagian yang sudah diripen tadi garansi maintenance assalamualaikum dulur-dulur kembali lagi di channel wikau toker salon mobil terkomplet tak solo lah ya tak solo raya ya lo baik abar elor sebera ketemu kali ini review salah satu produk yang selalu ditanyakan oleh oe 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 ya tak ayo apa kira-kira kok pikir kok tak pikir ya nano keramik coating oke tapi aku ngreviewnya ngreviewnya orang dewe loh kalau ya bisa aku dewe ya tak mending kalau ahli para ahlinya yaitu coba coba ya ini kalau teknisi ini ini wikau toker ahli para ahlinya Bang Ipul pripon kabarnya Bang Ipul Alhamdulillah sehat Bung Alhamdulillah karena banyak tanya mengenai nano keramik coating entah dari segi manfaat obat harga dan lain-lain mari langsung kita tanyakan ke Bang Ipul saja Bang sebenarnya nano keramik coating apa sih apa sih kalau untuk nano keramik coating itu sebenarnya kan banyak tempat-tempat lain workshop-workshop yang lain itu memberi nama mulai dari nano mulai dari nano keramik mulai dari nano keramik coating terus kemudian ada juga nano coating ada juga nano keramik itu hanya istilah-istilah tinggal dibulak-balik perkatanya aja sih yang gitu yang intinya nano keramik coating itu perlindungan cat bisa dibilanglah perlindungan pencet ataupun lapisan cat seperti itu penjelasannya dari Bang Ipul menurutnya Bang Ipul mobil itu perlu di coating nggak kalau menurut saya untuk mobil ya mobil itu memang sangat perlu sekali dilapisi nano keramik coating kenapa ya supaya si cat yang dilapisi ini akan lebih awet terus apa ya dia tidak cepat kusum tidak cepat berjamur dan yang pasti dia akan mengeluarkan efek hidrokobik seperti itu ya terutama untuk mobil-mobil yang baru yang memang perlu baru keluar dari dealer itu memang disarankan sekali untuk pemasangan nano keramik coating karena mumpung mobil juga masih baru baru grass kemudian dilapisi dan supaya catnya akan tetap awet tetap tahan lama yang mobil warna item dia tidak cepat mengkusem kemudian mobil-mobil warna putih dia tidak cepat menguning yellowing itu kan jadi memang saya sarankan untuk nomor mobil-mobil baru tuh segera tidak mungkin untuk dipasang nano keramik coating seperti itu Bang Ipul dari workshop di Kautokary itu obat nano keramiknya itu apa aja jadi di tempat kita itu setiap pemasangan nano keramik coating itu kita menggunakan tiga layer artinya tiga layer itu nanti mulai proses dari polising ya polising sampai detailing sampai mobil siap untuk di coating itu kita menggunakan tiga layer nano keramik coating artinya itu kita di sini kita udah ada produk-produk nano keramik coatingnya ada yang pertama itu ada titanium titanium coating ya di sini ada titanium coating terus kemudian di sini ada diamond coating dan yang terakhir ini ada grevin untuk penjelasan produknya nano keramik coating itu kita pemasangan di leher pertama kemudian untuk setelah kita keringkan menggunakan kering inflaret kemudian kita naik ke diamond coating seperti itu setelah diamond coating kita keringkan juga baru lapisan terakhir kita kasih grevin supaya Hai si diamond coating dan titanium coating ini dia lebih awet dan efek hidropopiknya dia lebih kuat seperti itu nah disini akan saya jelaskan juga untuk yang pertama ini saya ambil titanium series ya titanium series ini ini kemasannya masih segel artinya masih kebuka ya belum kebuka terus kemudian ini yang sudah kebuka dan memang sengaja kita keringkan kemarin kita keringkan jadi nano keramik coating ini si titanium titanium series ini ketika dia kering dia seperti kaca bisa dilihat kamera ya ini coba kita keluarkan nah nah jadi seperti ini dia lapisannya seperti kaca ini nggak bisa keluar karena terlalu besar nah seperti kaca ini ketika dia dilapiskan ke bagian tet mobil hasilnya akan seperti ini dia lapisan kaca gitu cuman untuk ketebalan memang gak setebal ini ya Iya jadi untuk nano keramik coatingan dia lebih lebih tipis dari ini sih gitu terus kemudian kita ambil yang diamond coating ini yang diamond diamond coating yang masih kita keringkan juga sama ini juga lapisannya ketika kering itu dia hampir seperti kaca juga nah ini ya tidak juga kayak kaca ini kebetulan kebetulan tadi pecahnya nyerdug ya jadi ya 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 ketika di diamond kering dia lebih tebel Hai untuk ketebalan diamond ini lebih bisa lebih tebel daripada yang titanium gitu makanya kenapa kita titanium dipasang di awal supaya nanti kalau begitu naik-naik ke diamond coating itu dia tidak tidak kegores gitu ya jadi ini untuk diamond coating terus dia juga bisa mengeluarkan ini look yang kuat artinya ketika diamond coating diaplikasikan di bagian cat mobil warna itu semakin keluar semakin kelihatan basah itu jadi ya lebih pekat lebih pekat itu kemudian ini untuk yang terakhir selalu layer terakhir kita menggunakan grafin ini memang botolnya sebenarnya warna putih tapi karena cairannya itu ada penghitamnya juga jadi warna si cairan ini semua warnanya dia hitam tapi ketika diaplikasikan di mobil-mobil warna putih aman jadi ini dia mobil warna putih itu tidak menjadi hitam jadi tidak ada flag hitamnya sama sekali ini aman itu nah ini untuk eh grafin yang sudah kita keringkan juga nah ini dia juga sama seperti kaca juga lapisannya nah ini bisa dilihatlah ini ada yang kemarin waktu keringnya ini karena dia nggak nyatu jadi ada yang warna hitam ada yang warna hitam ada yang warna pening kayak gitu nah ini ini kemarin pas waktu pengeringan karena memang waktu pengeringannya itu kita diamkan selama 1-2 hari jadi antara penghitamnya ini dia nggak nyatu tapi kalau pas waktu pengaplikasian pastikan kita kocok dulu supaya penghitamnya itu dia merata ya seperti itu ini fungsinya memang sebagai penguat antara titanium coating sama diamond coating sekaligus dia mengeluarkan efek hiduprobiknya itu yang sangat kuat perjelasan pengen penjelasan sangkau mau Bang menurutku sebagai customer ini cocoklah sangat perlu ya pengen awet bos semisal Bang adue jelas semisal sangka lama dua eh tiga sampai empat tahun adue jelas pengen ganti mobil ibarat ya harga jualnya gimana yang pasti gini ya kalau untuk harga jual mobil antara mobil yang sudah di coating sama mobil yang memang belum di coating itu pasti akan beda sekarang gini sekarang tuh banyak-banyak kalau jengan lihat iklan-iklan mobil second ya iklan mobil second itu dia pasti dia akan menambahkan embel-embel coating tiga layer gitu jadi mobil itu ketika dijual dia ditambah ke speksnya hatinya om san mobil contoh mobil A dengan spek ini dia pasti akan terlambahan eh panoklamic coating tiga layer itu akan harapannya kenapa eh harga jual si mobil ini untuk lebih setidaknya kalau mobil yang sudah di coating itu akan cepat lagunya ketimbang mobil yang memang tidak di coating kalau untuk harga memang relatif sih itu kan juga nanti kembali ke kondisi barang seperti apa untuk mobil yang sudah di coating itu sebenarnya banyak persepsi yang salah itu begini ketika mobil sudah di coating kemudian dia tidak perlu dirawat lagi itu yang menyebabkan kesehatan pro kontra atau kesalahannya disitu mobil yang sudah di pasang nanokrami coating itu memang perlu juga untuk dirawat supaya kenapa supaya si nanokrami coatingnya ini dia bisa bertahan lebih lama kayak gitu sebenarnya perawatan nanokrami coating itu juga lebih simpel kok artinya mencuci mobil dengan baik dan benar diusahakan jangan kena sinar matahari secara langsung kemudian cari waktunya yang tepat dan kadar air di rumah itu juga harus yang bagus seperti itu terus kemudian ketika mobil dipakai di jalan eh tiba-tiba hujan enggak mungkin kan kita juga Hai harus langsung menyuci mobilnya sedangkan kondisi badan kita capek ashabis dari luar kota ke personal hujan itu kalau situ mobil yang sudah di nanokrami coating didiamkan dulu nggak apa-apa didiamkan dulu semalam besok bangun tidur pengen nyuci mobil baru dicuci itu malah lebih bagus itu jadi ada fungsinya juga di nanokrami coating melindungi air hujan itu kemudian jika diperlukan untuk tambahan-tambahan kayak wax itu kalau saran saya boleh tapi yang rekomendasi dari saya itu cari yang waxnya yang spray aja supaya lebih simpel penggunaannya kemudian resiko pas waktu pengaplikasiannya juga minim artinya minim itu kalau misalkan pakai yang pasta nih pakai yang pasta kita oles kemudian pengelapnya ini kurang rata dan masih meninggalkan bekas disitu itu juga akan beresiko cari yang spray aja supaya lebih enak tinggal dispray ke bagian panel mobil baru kita ratain dah simpel aja itu kalau kan banyak customer bilang kalau nyuci itu harus pakai sabun khusus nah sabun khusus itu apa kalau sabun khusus ya kalau sabun khusus saya sih sih ya yang penting khusus 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 sambung mobil yang gitu bukan sabun khusus khusus rambut rambut jangan karena karena ph nya pasti beda kan habis dicuci itu harus di lepakan ibu atau mikrofiber untuk bagusnya itu saya kembalikan ke customer lebih nyamannya seperti apa kalau pemakaian kanebo juga boleh kalau saya pakai microfiber juga boleh ataupun kanebo dulu baru microfiber itu boleh gitu itu yang penting ketika pas nyiram airnya itu mas itu diusahakan untuk pasir dan segala macam rontok dulu pemakaian sampo kemudian pengeringan menggunakan kanebo sama microfiber gitu nanti di video kita cara mencuci baik dan benar juga sudah ada ya nanti bisa dilihat linknya di kolom komentar supaya nanti pemirsa bisa cari tahu sendiri cara mencuci baik dan benarnya gitu nah ya bang berarti ya budu dirawat tenanan ya nanocoting ya kalau enggak dirawat teman juga mas kita beli mobil seharga ratusan juta udah di nanocramic coating terus kemudian kita abaikan gitu aja dan tidak dirawat ya sayang sih kalau misalnya gini bang customer kan banyak yang tanya ketahanan nanocoting itu berapa tahun jadi untuk ketahanan nanocramic coating itu ya Alhamdulillah kita sudah berjalan sudah hampir 5 tahun untuk ketahanan nanocramic coating itu lebih dari 2 tahun saya menjamin itu lebih dari 2 tahun asalkan perawatannya baik dan benar ya jadi tidak salah-salahan kalau mobil itu dirawat dengan baik dan benar dan apa yang saya sampaikan tadi mulai dari cara mencuci terus kemudian cara merawat untuk lebih dikasih sifatnya yang seperti tadi terus kemudian maintenance-nya juga rutin itu insya Allah lebih dari 2 tahun dan nanocramic coating itu sifatnya dia kan permanen dia sudah nempel ke bagian set dan itu sudah permanen memang bisa dihilangkan dengan cara-cara sendiri ya itu nanti yang yang lebih paham ke teknis gitu jadi dia bisa hilang juga tapi dengan cara teknis yang kita pahami sendiri jadi memang memang kita tidak publikasikan dan nanocramic coating itu dia sifatnya memang permanen itu permanen dia menempel secara menempel secara permanen di chat kemudian dia butuh perawatan di situ gini bang kita kan dulu pernah mengerjakan nanocramic coating ini atau kan gimana ya salah kaprah dikena customer kan dibartei ngoting BW nah ini kan kayak gak normal kayak etis kayak enak belaret-beleret aneh jadi memang kita pernah beberapa kali dapat project pengerjaan mobil yang customer ini dia beli cairan sendiri terus kemudian dia diaplikasikan sendiri di rumah mungkin sih harapannya lebih hemat cuma ada kesalahan waktu pengaplikasiannya gitu jadi kalau saya rasa itu memang nanocramic coating itu dia diaplikasikan sendiri kemudian tidak tidak diratain dengan lab lalu dibiarkan begitu saja akhirnya dia kering dengan sendirinya dan karena gak diratain jadinya kayak semacam ini apa ya kalau kita pakai kalau cewek-cewek pakai bedak terus diratain kan ya keting selama jendengan tahu caranya bagaimana resikonya nanti jadi kalau memang gak bisa ya saya harapkan silahkan aja kepada ahlinya supaya mobil jendengan juga gak jadi luka dan nanti efek resikonya itu juga gak ada seperti itu berarti nanocotting ini perlu dipoles gak kalau untuk poles itu memang tahap sebelumnya sudah naik ke coating itu kalau mobil-mobil lama kan kita polishing dulu supaya warna aslinya itu keluar dulu baru kita lapisi gitu biar membuka pori-pori cat ya ya pori-pori catnya kebuka terus kemudian si pori-pori ini ditutup dengan nanogrami coating ini bang kan di wika otoker ada garansi selama 2 tahun itu gimana untuk masalah garansi ya untuk garansi nanogrami coating di wika sendiri itu ada 2 garansi yaitu memang garansi selama 2 tahun terus kemudian garansi yang pertama itu garansi klaim artinya apabila mobil terjadi sesuatu di jalan dan mengakibatkan itu harus repen nanti pihak yang punya mobil repen dulu baru dibawa ke tempat wika ke tempat kita kita aplikasi bagian yang sudah diripen tadi itu nanti free perbagian per panel berarti gak bayar ya gak bayar memang free terus kemudian garansi yang kedua itu ada garansi maintenance itu perawatan per 6 bulan sekali itu cuma kena cas biaya 350 ribu saja dan itu selama 2 tahun per 6 bulan sekali seperti itu garansinya itu sistemnya bagaimana untuk garansi maintenance nanti kita cek dulu kondisi mobilnya kemudian apabila memang perlu kita polishing sedikit nanti kita polishing lagi lalu kita aplikasi nanokrami coating tapi cuma satu layer di dukung berarti masih dapet satu layer habis setiap maintenance nanti dapetnya satu layer oke oke guys kurang lebih penjelasan nanokoting seperti itu semoga bermanfaat dan berindukasi mengedukasi atau salah kaprah meneh loh tentang nanokoting oke terima kasih bangipul sudah meluangkan waktunya buat konten seperti ini biar customer semua tahu ya oke next kita mau bahas apalagi bang ibu ya nanti untuk teman-teman yang memen di video ini pengen ingin bahas tentang apa nanti kita coba bantu bahas dari video dari komen komen pemirsa jangan lupa dukungannya tetap subscribe komen like dan share video supaya bermanfaat untuk yang lain dan bisa mengedukasi ke teman-teman yang lain tentang nanokami voting terima kasih sudah menonton video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif oh sorry